Pemeran Pemeran Seni Budaya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Seni Budaya Nusantara Jajaran Dewan Pengurus Daerah KSBN Provinsi Papua Toko Adat serta tamu undangan dan para pengunjung Festival Budaya yang akan berlangsung hingga tanggal 16 Oktober 2021 mendatang ini Bertujuan untuk menumbuh kembangkan cinta warga tanah Papua Terhadap nilai budaya serta adat istiadat asli bumi cenrawasi KSBN memanfaatkan momen pekan olahraga nasional 20 Dengan menggelar pameran budaya agar masyarakat dari luar bumi cenrawasi Dapat mengetahui hasil seni tanah ini yang tak kalah unik dengan daerah lain di Indonesia Peserta pameran budaya bukan hanya datang dari Papua Namun turut melibatkan seniman asli Papua Barat Pameran budaya bertajuk Sapapua Secinta Budaya ini Memamerkan berbagai souvenir khas Papua Seperti lukisan, noken, dan aksesoris yang terbuat dari hasil alam bumi cenrawasi Pengunjung bukan hanya dimanjakan dengan berbagai keunikan souvenir Papua Namun mendapat kesempatan mendengarkan lantunan suara merdu penyanyi Papua Serta aksi panggung teater Tarian adat anak negeri matahari terbit Mengawali pembukaan kegiatan pagilaran pameran seni budaya ini Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Seni Budaya Nusantara Memuji keindahan alam lokasi festival budaya Yang terletak di Pantai Wisata Kampung Holtikam Distrik Muaratami Menurutnya keindahan alam di tanah ini takkan memiliki arti Tanpa mendapat sentuhan nilai budaya Pertama-tama patut kita panjakan puji dan syukur Gadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Atas rahapannya kita masih diberi kesempatan kesehatan Untuk hadir di Pantai Holtikam, Jayapura Alamnya indah Di sini kita bisa melihat laut Kita bisa melihat bukit-bukit yang indah Dan keindahan alam itu menjadi sempurna Ketika alam itu dipandu dengan budaya Sehingga alam itu mempunyai roh Keindahan apapun di dunia ini Kalau tidak ada sentuhan budaya Tidak akan punya roh Budaya akan memberikan roh Memberikan kehidupan Pada semua yang terbentang, tergelar Di dunia ini Alam nilainya 100 keindahan alam itu Tetapi kalau ada sentuhan budaya Keindahan itu menjadi sempurna 100 nilainya Tepuk tangan untuk Papua Hadir pada acara budaya Sebagai wujud dukungan Komite Seni Budaya Mesantara Beserta seluruh jajaran Seminan dan budaya Sepapua Dan tokoh-tokoh adat Sepapua Dalam rangka penyeleraan PON Ke 20 di Papua Yang tersebar di 4 kabupaten Kota Kota Jaipura Kabupaten Jaipura Kabupaten Nimika Dan kabupaten Meruke Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya menyampaikan apresiasi Dan rasa hormat Ketua DPP KSBN Hendarji Supanji Memberikan apresiasi Kepada sejumlah stakeholder Yang telah mewujudkan Pagelaran Pameran Seni Budaya Serta semua pihak Yang membantu dengan Tulus Atas terlaksananya kegiatan ini Lebih khusus lagi penghargaan Disampaikan kepada Ibu Yolanda Clementina Pingkan Indonesia Jala Senastri Dan semua pihak Yang telah menggantung Terselenggaranya Kegiatan ini selama satu minggu Yang tiada henti Oleh karena itu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Sabtu Panggal 9 Oktober 2021 Jam 12.50 Pameran dan Pagelaran Atau Festival Budaya Sepapua Saya nyatakan Dibuka Papua Papua merupakan Salah satu daerah Di Indonesia Yang kaya akan Keberagaman suku Bahasa Dan budaya Sehingga Penyelenggaraan Pameran ini Merupakan upaya KSBN Dalam mempertahankan Warisan Para leluhur Pameran Pameran budaya Yang dilakukan Saat ini Adalah upaya Resistensi Yang dibuat Untuk mempertahankan Warisan Leluhur Kita Sebagai Pamer hati budaya Saya mengapresi Dan sangat Mendukung Event ini Semoga Baksudan Tujuan Dari Terselenggaranya Event ini Dapat Tercapai Demi kemajuan Budaya Di tanah Papua Yang kita Cintai Bersama Seorang Seniman Papua Dari Sanggar Aliyaka Art Center Mengaku Pada Pameran Budaya Kali ini Baru Pertama Kali Ia Membawakan Karya Seni Kampung Yokiwa Sentani Karya Karya Ini Tiga Bulan Lalu Aliyaka Art Center Melakukan Program Presidensi Seniman Kami Mengundang Seniman Berto Wanda Perupai Orang Biak Setolah Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Segerupa Kebetulan Saya juga Lulusan Dari Kampus Isi Jogja Kampus Isi Jurusan Musik Sudah Kami Kenal Disana Dan Akhirnya Komunikasi Dia bersedia Untuk datang Tinggal bersama Dengan Anak-anak Di Kampung Yokiwa Untuk Mereka Melakukan Proses Kreatif Karya Karya Ini Adalah Hasil Proses Kreatif Selama Tiga Bulan Jadi Tulang Kemarin Kami Berlakukan Festival Aliyaka Festival Yang kedua Kami Lakukan Di Kampung Yokiwa Dan Karya-karya Ini Sudah Dipamerkan Perjalanan Di sana Ini Pameran Kedua Kami Bawa Karya-karya Terus Kami 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 Markus Rumbino Berharap Generasi Penerus Papua Dapat Menjaga Dan Melindungi Serta Mempertahankan Nilai Budaya Asli Papua Sementara Berbicara Soal Budaya Di Tanah Papua Takkan Pernah Ada Akhirnya Sebab Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Pernah Mencatat Pada Tahun 2017 Lalu Terdapat Kurang Lebih 384 Bahasa Berbeda Di Negeri Matahari Terbit Kondisi Topografi Pulau Di Timur Indonesia Ini Memiliki Andil Banyaknya Jumlah Kebudayaan Di Tanah Papua Hutan Bukit Dan Gunung Yang Tinggi Memaksa Masyarakat Lokal Menyebar Keseluruh Penjuru Pulau Dan Hasilnya Mereka Membentuk Kebiasaan Serta Artefak Sesuai Dengan Lingkungan Sekitarnya Ciri Khas Budaya Papua Terkesan Unik Sebab Memiliki Nilai Kesederhanaan Seperti Noken Dan Pakaian Adat Dimana Warga Asli Bumi Cendrawasi Membuatnya Menggunakan Bahan Alami Yang Diperoleh Dari Alam Terlihat Sederhana Namun Hingga Saat Ini Masih Ada Sejumlah Suku Yang Mengenakannya Sebutlah Salah Satunya Yang Paling Terkenal Adalah Koteka Pakaian Adat Lainnya Seperti Sali Yokal Dan Rumbai Meski Sederhana Namun Menggambarkan Kegagahan Dan Keanggunan Pemakainya Di Tengah Kemajuan Teknologi Saat Ini Saatnya Generasi Muda Papua Mempertahankan Eksistensi Budaya Asli Bumi Cendrawasi Yang Terkesan Sederhana Namun Memiliki Nilai Yang Sangat Mahal Terkesan 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 Terkesan